Nah, pokoknya yang... Amel Abdi dan Ridwan Hidayat, dua ABG ini, dibekuk personil kepolisian dari sektor Batu Haji, usai beraksi melakukan penjambretan di seputaran Pasar Aviari. Pengakuan pelaku, kedua pelaku ini sudah beraksi cukup lama dan telah berhasil menjambret HP sebanyak 5 unit. Remaja tanggung yang baru lulus SMA ini mengaku hasil dari penjambretan diperkunakan untuk jajan dan dalam melakukan aksinya, keduanya satu boncengan sepeda motor. Pak Jopo, kenapa Pak Jopo? Coba di Jawa, kenapa? Sampai di sini kenapa? Jamret. Hah? Jamret apa? Hah? HP. Di mana aja jamret HP-nya? Di Wina Bacoye-nya? Di Wina Bacoye-nya? Di titiknya di mana? Di mana aja? Api hari. Hah? Api hari. Api hari, mana lagi? Semuanya api hari? Sudah Pak, api hari. Yang lain? Api hari. Di mana lokasi yang lain? Di mana api hari? Di hari lain. Semuanya di api hari? Berapa kali? Lima kali, lima kali. Yang genta itu siapa? Genta. Nggak tahu. Ini? Saya sama bareng dua. Kamu bilang di genta juga ada. Polisi membekuk kedua pelaku di dua lokasi berbeda. Pada umumnya, korban yang menjadi sasaran kedua pelaku adalah ibu-ibu yang sedang menunggu angkot sambil main HP. Hasil pengembangan kita ya, dari handphone yang hilang, terdeteksi lah ya kan, bahwasannya handphone ini sudah aktif kembali, maka kita lakukan pelacakan. Kemudian kita menemukan sudah berpindah tangan ke orang lain. Dari situ kita kembangkan lagi dari siapa dia mendapatkannya itu. Nah, kita dapatlah kedua pelaku ini. Pertama, yang pertama, salah satu pelaku, kemudian dari pengakuannya ini ada temannya lagi yang berdua. Itulah yang kita lakukan penangkapan di sekutar api hari. Kapan, Pak? Hari Sabtu, Sabtu kemarin tanggal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keduanya kini mendekam di penjara Mapol Sekbat Waji dan diancam pasal 363 ke UHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Batam Liston, Manurung Tim Ainews memberitakan. Selamat menikmati.